Forum Gotong Royong Masyarakat Sambas atau biasa disingkat Fogoromas kembali menyalurkan bantuan dalam upaya membantu penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Sambas. Kali ini Fogoromas menyalurkan bantuan sejumlah alat pelindung diri untuk 3 rumah sakit, Polres Sambas, dan Kodim 1208 Sambas, Kamis 30 April. Perwakilan Fogoromas Jakarta yang ada di Sambas, Yaakob Pujana mengatakan, bantuan APD ini merupakan sumbangan dari Mariono atau biasa di Sapa Kunseng selaku Dewan Penasehat Fogoromas Jakarta. Bantuan ini bertujuan agar penanganan COVID-19 oleh dokter dan para medis bisa lebih maksimal, termasuk bagi aparat TNI Polri yang lebih sering terjun langsung memberikan bantuan penanganan terhadap pasien COVID-19 yang ada di Kabupaten Sambas. Rumah sakit yang mendapat bantuan APD dari Fogoromas yakni Rumah Sakit Elisabeth, Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, dan Rumah Sakit Umum Pratamat Lukramat. Jadi hari ini saya sebagai para wakilan Fogoromas yang ada di Sambas, melakukan kegiatan memberian alat pelindung diri atau APD ke beberapa lokasi, yaitu ke Rumah Sakit Santa Elisabeth, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Manggis, kemudian Rumah Sakit Pratama di Sepura, kemudian di Forest Sambas, serta nanti akan di Kodim 1208. Jadi tujuan pemberian APD dari Fogoromas adalah semata-mata ingin memberikan perlindungan yang maksimal kepada para medis seperti dokter, perawat, dan lainnya dari TNI Membun Polri, agar mereka waktu bekerja tidak memiliki rasa was-was atau khawatir tertular virus. Khusus untuk Forest dan juga Kodim, APD ini kita berikan untuk adalah apabila memakamkan pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pengawasan. APD hari ini terdiri beberapa item, ada bajunya, ada maskernya, ada juga sepatunya, ada sarung tangannya, ada kacamatannya. Mudah-mudahan APD yang disumbangkan dari Bapak Mariono, yang diakrab dipanggil Bapak Kunseng, yang juga merupakan Dewan Penasihat dari Fogoromas ini, dapat bermanfaat untuk kita semua dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kurangnya alat pelindung diri bagi tenaga medis membuat pihak rumah sakit, termasuk dari Polresambas, sangat berterima kasih. Mereka sangat terbantu dengan APD yang telah diberikan oleh Fogoromas Jakarta, dan bantuan APD ini akan mereka pergunakan dalam melakukan penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Kepada Fogoromas, yang sudah membantu kesekian kali mendonasikan beberapa APD kepada rumah sakit. APD-APD yang didonasikan ini sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk kami melayani pasien-pasien, terutama pasien COVID-19. Harapannya, mudah-mudahan rumah sakit yang lain dan teman-teman di Puskesmas juga bisa mendapatkan bantuan yang sama, dan mudah-mudahan bantuan APD ini bermanfaat dan bisa kami pergunakan secara bijaksana dan sebaik-baiknya. Ya, sejujurnya kami sangat mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangannya yang diberikan kepada kami. Dan ini merupakan satu kebaikan bersama, insya Allah akan kita pakai dan akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk memberikan layanan khususnya di unit kami. Kapolres Sambas, Ajun Komisaris Besar Polisi Robertus Bilarimius Heri Ananto Pratikno, juga mengucapkan terima kasih kepada Fogoromas Jakarta yang telah membantu APD untuk Polres Sambas. APD ini tentu sangat membantu anggotanya yang bertugas di lapangan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Jelas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Fogoromas atas bantuan APD yang diberikan kepada Polres Sambas. Memang saat ini kami membutuhkan sendiri APD tersebut karena kami sudah melatih anggota kami untuk membantu memakamkan jenazah yang statusnya orang dalam pengawasan atau PDB. Kita sudah kemarin sudah ada latihannya, tapi memang APD yang diperlukan masih kurang. Tapi semoga saja tidak digunakan. Yang jelas setelah ini APD yang sudah diberikan ini pasti akan bermanfaat sekali untuk teman-teman nantinya. Sebelumnya Fogoromas Jakarta yang dipimpin Budianto telah melakukan serangkaian kegiatan sosial dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sambas. Di antaranya pembagian masker gratis, penyemprotan disinfektan di beberapa desa, dan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat melalui Polres Sambas. CSMTV madahkannya.